Rizky Bilar punya peluang besar kembali ke dunia artis melalui pedangdut Lesti Kejora. Bukan tampil di layar kaca, melainkan karya-karyanya ditampilkan di televisi. Diketahui, Lesti Kejora sempat vakum berkarir karena kasus KDRT yang sempat menimpa rumah tangganya dengan Rizky Bilar. Kini, setelah keadaan telah membaik, Lesti Kejora mulai kembali menunjukkan eksistensinya di Blantika Musi. Baru-baru ini ibu satu anak itu bahkan menyabet sejumlah kategori penghargaan yang menambah deretan prestasinya sebagai seorang penyanyi dangdut. Sebagai suami, Rizky Bilar mengaku senang, sang istri bisa bernyanyi lagi. Ya pasti sebagai suami, senang juga dong Lesti bisa berkecimpung lagi, balik lagi ke dunia yang membesarkan namanya, kata Rizky Bilar. Tak hanya merasa senang, Rizky Bilar juga mengaku akan selalu mendukung Lesti Kejora dalam karirnya. Saya pun sebagai suami pasti akan selalu berusaha mendukung, apapun itu selalu saya support, kata Rizky Bilar. Rizky Bilar juga siap melakoni pekerjaan sebagai penulis lagu. Dia turut menyampaikan keinginannya bisa membuat lagu untuk Lesti Kejora. Yang pasti segala sesuatu yang menunjang hobinya, salah satunya ada dulu punya impian di mana saya bisa membuat satu lagu atau menciptakan lagu untuk Lesti, tutup Rizky Bilar. Sebelumnya, Lesti Kejora menjadi sorotan usai momen combaknya di panggung penghargaan SCTV Music Awards berhasil menyapu sejumlah kategori sebagai pemenang. Setelah memenangkan penghargaan, Lesti Kejora mengutarakan keinginannya bisa membuat album baru. Selain itu, Lesti Kejora punya mimpi menggelar konser tunggal. Rizky Bilar menanggapi kemenangan Lesti Kejora dalam ajang penghargaan SCTV Music Awards 2023. Dalam Instagram story Rizky Lahr beberapa waktu lalu, Bilar memperlihatkan unggahan Instagram SCTV dengan Lesti membawa sebuah piala. Dalam keterangan unggahan, Lesti memenangkan kategori video klip paling ngetop. Unggahan Instagram story tersebut hanya menampilkan emoji hati berwarna merah tanpa kata-kata apapun. Kemudian pada unggahan Instagram story berikutnya, Bilar memperlihatkan direct message, DM, dari warganet yang mengomentari unggahan sebelumnya. Warganet tersebut pun seolah membandingkan Bilar dengan artis lainnya meski cuek, artis tersebut tetap romantis dengan sang istri. Namun, suami Lesti tersebut menutup nama artis yang dimaksud. Belum puas, warganet tersebut kembali memberikan pesan agar Bilar banyak bersyukur dengan prestasi Lesti. Bilar pun tampaknya enggan untuk mengomentari lebih lanjut terkait komentar warganet tersebut. Tak habis akal, Rizky Bilar kemudian memberikan komentar dengan memberi ucapan untuk Lesti Kejora melalui sebuah video. Dengan menyindir, Bilar menuliskan pesan kepada warganet. Lesti Kejora mengaku lega bisa kembali tampil di televisi. Kembali tampil, Lesti Kejora mengaku senang karena bisa merasakan lagi atmosfer panggung. Terima kasih telah menonton!